Yang pertama yang saya nilai adalah penampilan Memang teman-teman yang dimulakan Allah SWT ada istilah atau kata yang sangat akab di telinga kita Kata-katanya seperti ini Unzurumakola walatanzurumankola Ketika saya cek juga di kolom komentar tentang video itu Banyak juga yang mengatakan Ah cuman orang tertentu yang bisa memahami perkataan orang ini Ah kalian tidak boleh ngejudge pakaian atau penampilan dia seperti apa Kalian harus melihat apa yang dikatakannya Jangan melihat siapa yang mengatakan Teman-teman yang dimulakan Allah SWT Ingat Kata unzurumakola walatanzurumankola itu diikat oleh adab Ya Jadi siapapun yang berbicara di hatapan kalian Orangnya beradab Muruahnya sesuai dengan urf Urf itu adalah adat kebiasaan kita gitu ya Kayak berpakaian yang sopan gimana di depan orang Aurat di dalam Islam itu seperti apa gitu Manakala ada orang yang mengatakan dirinya paham agama Atau berbicara seolah-olah wah dengan agama Dan tidak ada bekas Atar sedikitpun Tentang aurat Bahkan menentang orang yang mengatakan aurat Dan menyepelehkan perkataan Nabi SAW Maka itu bukan orang yang patut dicontoh Ya teman-teman ini mulai kolom subhanahu wa ta'ala Jadi kata unzurumakola walatanzurumankola itu ada pengikatnya Enggak semerta-merta kalian melihat orang telanjang Berbicara di atas batu Kalian bilang Wah dengarkan perkataannya Perhatikan perkataannya Jangan dilihat atau jangan diperhatikan siapa yang berbicara itu Tapi dengarkan apa Apa itu fungsinya Apa itu perkataannya Mungkin perkataannya baik Untuk kita ke depan segala macam Bullshit man Kita hidup di dunia yang penuh dengan peradaban Adab Ya Manakala ada orang telanjang Berbicara tentang syariat Maka jangan dilihat Perkataannya Jangan juga dilihat Siapa dia Maksudnya That's not important for us Maksudnya Kita gak ada urusan sama beliau Tapi kita Terpanggil untuk berbicara dan membahas ini Karena beliau membawa nama Islam Ya Teman-teman yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Mengapa saya membagi dua Ma'rifatullah dengan ma'rifat syaitan Orang yang menyangka dirinya sudah mengenal Allah Sudah berada di tingkat ma'rifat Tapi nyatanya menyelisihi syariat Maka itulah yang disebut dengan ma'rifat syaitan Teman-teman yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Men syifat syaitan Lihat Ha'udzubillahiminasyapaunirroji إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وَانْتَكُلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Perhatikan teman-teman yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mensipati syaitan إنما يأمركم بالسوء والفحشاء Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya syaitan-syaitan itu Menyeru kalian Mengajak kalian Kepada sesuatu yang buruk Sesuatu yang keji Membuka aurat Berbicara tanpa dalil Itu adalah perbuatan buruk Adalah perbuatan keji وَانْتَكُلُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Dan syaitan-syaitan itu Mengajak kalian Menyuruh kalian Menyuruh kalian Untuk mengatakan tentang Allah Tentang agama Allah Tentang Rasulullah Apa yang tidak kamu ketahui Disuruh aja bicara gitu Di otak atik Disisip-sisipkan Bisikan-bisikan oleh syaitan Teman-teman yang dimulihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat teman-teman yang dimulihkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kurang apa Kurang bersyariat apa Kurang marifat apa Rasulullah SAW kepada Allah Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW ketika berbicara Lisannya Otaknya Tidak ada yang liar Tidak ada yang metik Bukan metik Maksudnya Otomatis Bergerak sendiri Tanpa program Tidak Tapi Rasulullah SAW Berbicara berdasarkan Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan Al-Quran Lalu manakala Ada orang yang berbicara Tentang agama Aura terbuka Disana sini Terlihat Tidak membawa Syariat Allah Dan Rasul Sallallahu wa ta'ala Bahkan Otak atik Otaknya saja Maka itu bukan Ma'rifatullah Sayang Ma'rifatuh syaitan Maka berhati-hatilah Dengan orang Seperti ini Teman-teman Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kalian melihat Orang yang mengatakan Ma'rifatullah Tapi Berbicara Tidak dengan Syariat Allah Dan Rasulullah Malah Menentang Keduanya Berarti itu bukan Ma'rifatullah Tapi Ma'rifatuh syaitan Saksikan Ma'rifatuh syaitan Teman-teman Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Sangat terang Antara hak Dan yang batil Sangat terang Antara yang waras Dan tidak waras Teman-teman Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana Kita mengambil sikap Menikapi Sebagai generasi Sebagai orang-orang Yang memiliki Pemikiran yang lebih Yang lebih waras Bukan lebih cerdas Cerdas itu relatif Bagi orang-orang Yang lebih waras lah Karena waras itu Bisa dilihat dari Urf Atau adat Kebiasaan Di dalam Islam Ingat Adat kebiasaan Di dalam Islam Bukan adat kebiasaan Di dalam Adat Adat kebiasaan Di dalam Islam Kebiasaan di dalam Islam Aurat Adalah Aurat laki-laki ya Dari Atas pusar ini Dari atas pusar Sampai ke Lutut Manakala Tidak tertutup Semuanya Maka itu Dianggap telanjang Teman-teman Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Seperti apalah Pendapat orang Orang yang waras Tentang orang yang telanjang Sambil membaca Al-Quran mungkin Atau orang yang telanjang Di depan publik Berbicara tentang Agama mungkin Bagaimana pendapat orang waras Bahkan orang bodoh Yang tidak belajar pun Akan melihat Betapa buruknya Penampilan Ya Betapa buruknya Penampilan Dilihat Dari syariat Jadi teman-teman Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau ada yang ngaku-ngaku Mbak Rifatullah Sampai mengatakan Orang-orang yang bersyariat Kayak Ustaz Abdul Somad Itu dianggap Masih bocil Di dalam peragama Ustaz Adi Hidayat Itu masih dianggap Bocil di dalam peragama Ustaz Yazid bin Abdul Qadirjawas Itu masih bocil Di dalam peragama Ustaz Khalid Basalam Itu masih bocil Di dalam peragama Ustaz Shafiq Reza Masih bocil Di dalam peragama Kenapa? Karena mereka itu Masih melakukan syariat Mereka belum Ma'rifat Teman-teman Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalian sudah pinter Dan kalian punya otak Mari Mari dan mari Bebaskan otak kita Jangan sampai terkekang Oleh Keadaan nyengguah Atau Sihir mata Karena Orang-orang itu Teman-teman yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Melihat sesuatu itu Dengan sesuatu yang Merentahkan dirinya sendiri Terkadang Wah Jangan dengarkan Jangan dilihat siapa dia Tapi Dengarkan apa katanya Nanti gimana Gimana Nanti teman-teman yang dimulakan Orang Subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Salah kaprah Unzurumakola Walatan Zurmankola Itu ikatannya dengan adab Selagi orang beradab Berbicara Maka kalian dengarkan Tapi kalau orang tidak beradab Berbicara Bahkan menyelesihi Islam itu sendiri Maka tinggalkan Bye Bye